Kali ini kita akan membahas tentang kondisi awal. Kondisi awal atau bisa juga ini disebut kondisi batas. Nah, jadi kondisi awal itu, misalnya ada ODE, Y aksen, ini merupakan fungsi X, Y, dia memiliki kondisi awalnya seperti ini. Artinya apa? Jadi jika X sama dengan 0, maka hasilnya Y sama dengan 0. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh. Ini misalnya ada Y aksen sama dengan 3Y. Nah, solusi dari ODE ini, Y aksen itu kan DY per DX, sama dengan 3Y. Ini bisa kita pindahkan ruasnya, jadi DY per Y sama dengan 3DX. Nah, ini caranya kita beri dia integral, supaya nanti dapat solusi Y dan X. Maka, integral dari DY per X adalah len Y plus konstanta, integral dari 3 adalah 3X plus konstanta. Ini bisa kita tulis len Y sama dengan 3X, konstanta sama konstanta, jadi konstanta. Kita tulis konstanta 1, maka len Y, supaya hasilnya sama dengan Y, perlu kita pangkatkan dengan E. Jadi nanti E pangkat len Y sama dengan E pangkat 3X plus C1. E pangkat len Y, menjadi Y, ini tetap E pangkat 3X plus 1 kalau dipangkat sama dengan dikali, jadi E pangkat C1. Tahu di sini E pangkat C1 bisa kita sebut sebagai konstanta juga. Ini merupakan konstanta. Nah, jadi nanti hasilnya Y sama dengan konstanta E pangkat 3X. Nah, ini merupakan solusi umum. Solusi umum. Nah, untuk mendapatkan solusi khusus, kita harus mengetahui berapa inisial kondisiennya. Nah, kita coba menyelesaikan inisial kondisiennya. Jadi dari persamaan tadi, Y aksen sama dengan 3Y, ini solusi ODE-nya, Y sama dengan K E pangkat 3X. Di mana ini masih merupakan solusi umum. Kita belum tahu nilai K-nya. Nah, untuk mendapatkan solusi khusus, maka kita harus tahu inisial kondisiennya. Jadi, misalnya ada informasi tambahan, Y aksen sama dengan 3Y, di mana Y 0 sama dengan 5. Artinya apa? Ketika X 0-nya sama dengan 0, kondisi awal sama dengan 0, maka Y 0-nya sama dengan 5. Nah, kita bisa coba masukkan ke solusi umum ini, supaya mendapatkan solusi khusus. Jadi, kita coba masukkan Y 0 sama dengan K E pangkat 3X 0. Kita masukkan nilainya, Y 0 sama dengan 5. Kita masukkan 5. Sama dengan K E pangkat 3 kali X 0-nya 0. Maka, ini akan menjadi 5 sama dengan K E pangkat 3 kali 0. E pangkat 0 sama dengan berapa? 1. Jadi, ini nanti K sama dengan 5. Nah, maka kita akan mendapatkan K sama dengan 5. Nah, jadi solusi dari Y aksen sama dengan 3Y dengan kondisi awal ini, Maka, solusinya menjadi Y sama dengan 5 E pangkat 3X. Solusi ini disebut dengan solusi khusus. Jadi, dia telah memiliki nilai di konstantannya. Selamat menikmati.